Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karahasem untuk sebagai lembaga pemerintah di sehat sangat mengapresiasi dan menghargai semoga jari payah kemen-meninggi yang anda pernah menergi sehingga menghasilkan sesuatu harapan telah mencapai kesedihan masyarakat di Karahasem yang sudah dimulai dengan Karahasem Daerah Baru kemudian yang terakhir yang paling tepat untuk Kementerian Agama satu berkomitmen kedua berkeadilan yang ketiga bersinat para naliknya sekemitian pendeksi majelis desa terhadap Kabupaten Karahasem di tiang sedemat Om Santi Om Swastiastu Kami dari Ketua Parisada Hindudarma Indonesia Kabupaten Karahasem pada kesempatan yang amat berbahagia ini ingin menyampaikan beberapa hal tentang keberadaan Kementerian Agama di Kabupaten Karahasem yang pertama bahwa Kementerian Agama ini adalah luar biasa kenapa demikian? karena di setiap saat Kementerian Agama ini berada di tengah masyarakat di tengah pejabat dan di tengah para tokoh masyarakat oleh karena itu kami dari Ketua Parisada Hindudarma Indonesia Kabupaten Karahasem sangat mendukung semua program Kementerian Agama Kabupaten Karahasem mudah-mudahan nanti akan meningkat dan meningkat apalagi ditinjau dari tugas tokoh dan kusususnya Kementerian Agama di dalam melayu Pak Melayama sungguh luar biasa tidak terakhir kami merasa bangga kami merasa bersyukur kami merasa bahwa Kementerian Agama memang patut mendapatkan predikat yang lebih bagus hanya Kementerian Agama dengan risakti yaitu Majelis Madia Kementerian Agama Parisada sangat bersinergi dalam memujukkan umat agar selalu meningkatkan serada dan batu kerukunan bersama dan punya keyakinan bahwa kami dari Parisada memberikan berjumpul kepada Kementerian Agama satu tanggap dua cakap tiga versi negatif jadi sesuai dengan ajaran agama hidup itu adalah teri kayu Parisada berbicara sesuai dengan aturan berpikir sesuai dengan apa yang akan diperjakan dan berbuat sesuai dengan aturan-aturan era baru sekarang ini demikian penyambilan kami atas segala kekurangannya kami mohon maaf kami mohonkan agar Kementerian Agama selalu diberikan peningkatan-peningkatan karena Kementerian Agama memang berusaha untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya terima kasih Om Santi 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 Om Om Swastiastu kami dari Kabak Kestera Sehda Kabupaten Karangasem pada kesempatan ini akan menyampaikan sedikit terkait dengan sinergitas kami dengan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan-pelayanan kepada umat di Kabupaten Karangasem utamanya kami di Kabupaten Karangasem bagian Kestera sebagai leading sector dalam hal pembinaan bina-bina mental spiritual dalam hal ini sangat banyak didukung oleh rekan-rekan kami dari Kementerian Agama termasuk juga penyuluh-penyuluh agama kaitannya dengan pembinaan-pembinaan kepada umat termasuk juga dalam pelaksanaan-pelaksanaan upacara agama di Kabupaten Karangasem sudah barang tentu saya berharap kedepannya Kementerian Agama tetap semangat membantu kami di pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal kaitannya dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan kerugunan umat beragama di Kabupaten Karangasem termasuk juga dalam kaitannya berlaku dengan pelaksanaan-pelaksanaan pacar keagama di Kabupaten Karangasem intinya kami sangat dibantu oleh Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas di pemerintah Kabupaten Karangasem selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada Kementerian Agama dan mohon bantuannya untuk ke depannya nanti tetap berbensinertitas dan ucapan kami kepada Kementerian Agama yang selama ini sudah cepat tangkap dan sangat memuaskan dalam hal pelayanan-pelayanan kepada umat di Kabupaten Karangasem matur semua Om Santi 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 Om selamat FAR D Terima kasih.